Intro Bahkan dia mulutnya mengatakan Haram hukumnya BNS Main ke tempatnya Sapsuding Intro Tuh saya dikatakan oleh sayalah satu seseorang ya Siapa namanya itu BNS ya BNS itu bilang Sapsudit itu gak berilmu loh Saya memang gak punya ilmu kok Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbi syurahli sadari Wayasirli amri Wahlul uqdatan millisani Yafkahu kauli Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Salam pesaudaraan dari Aceh Untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas hingga Pulau Rote Salam untuk teman-teman ku yang ada di negeri Jiran Yang ada di Malaysia Di Hongkong Singapura Brunei Dan sekitarnya Semoga kita di hari ini Lebih baik daripada hari-hari Yang sebelumnya Tanpa kekurangan sesuatu apapun Salam untuk teman-teman ku Yang ada di seluruh penjuru bumi Tentunya yang mengerti bahasa saya Dari bangsa manapun kalian Suku manapun Daerah manapun Salam pesaudaraan Untuk saudara-saudaraku Yang sedang bekerja Semangat dalam bekerja Yang lagi beristirahat Selamat beristirahat Dan yang lagi sakit Saya doakan semoga cepat sembuh Doaku untuk kalian semua Selalu menyertainya Untuk menonton video ini Jangan di skip Biar tidak gagal paham Di kesempatan kali ini Saya eksis kembali di hadapan kalian Untuk ngebahas Untuk ngebacot Bus Samsudin Jadab Dengan GNS Ataupun Bus Nor Syamsun Jadi buat pendukung Samsudin Buat pengikut Samsudin Buat fans Samsudin Jangan marah Jangan tersinggung Jangan berkecil hati Jangan berasumsi Hal-hal yang tidak baik Ya Yang saya bahas Seputar konten Apa yang saya lihat Apa yang saya dengar Sesuai dengan apa Yang mereka tunjukkan Saya punya prinsip Di dalam hidup Saya tidak berani Membahas sesuatu Yang tidak saya ketahui Apalagi yang bukan bidang saya Nah beberapa waktu yang lalu Bus Nor Syamsun Ataupun GNS Pernah mengatakan bahwasannya Bus Samsudin Jadab Gak punya ilmu Namun video tersebut Langsung direspon Oleh Samsudin Jadab Oleh Bus Samsudin Jadab Bagaimana tanggapan Bus Samsudin Jadab Terhadap Statement Bus Nor Syamsun Langsung saja kita tonton videonya Kita bedah Jangan disekit Biar tidak gagal paham Ini videonya Jadi saya gak pernah sekalipun ya Mengomentari Orang lain Baru sekarang saya ngomong Bus Idris Ngomentariin saya Mama Skaryo Ngomentariin saya Bu Ning Sihdi Nampi Ngomentariin saya GNS Ngomentariin saya Siapa yang gak ngomentariin saya Cuman pernah gak sekalipun Saya ngomentariin orang lain Gak pernah Saya gak mau Orang-orang kayak begini nih Nanti keterlaluan Itu saya dikatakan Oleh saya salah satu seseorang ya Siapa namanya Itu GNS ya GNS itu bilang Busab Sudid itu gak berilmu Saya memang gak punya ilmu kok Ilmu itu semuanya punya Allah SWT Saya itu gak sakti kok Saya itu sama sekali gak sakti Mengingatkan istri aja Saya takut kok Tapi Alhamdulillah Saya gak pernah sama sekali Meremehkan orang Alhamdulillah Saya sama sekali Tidak pernah menyebutkan Nama orang di konten saya Alhamdulillah Saya gak pernah usil Dengan karya orang lain Saya berkarya dengan karya saya sendiri Alhamdulillah Saya gak pernah menjatuhkan orang lain Saya berdiri Di kaki saya sendiri Ketika saya berdiri Saya tidak pernah menjatuhkan orang lain Ketika saya pengen Pengen baik Saya cukup melakukan sesuatu hal yang baik Jadi seperti itu Kalian sudah melihat Mendengarkan Menyaksikan Bagaimana tanggapan Gus Samsudin Jadak Terhadap GNS Gus Nur Syamsun Ya kan Jadi Di dalam video tersebut Si Samsudin mengatakan juga Bahwasannya Dia tidak pernah mengusik karya orang lain Tidak mau mengganggu orang lain Tidak pernah mengomentari orang-orang lain Walaupun ada orang-orang yang Mengkritik dia Mengomentari dia Seperti Ibu Ningsiti Nampi Mama Skario Gus Idris Dan GNS Ya Dia mengatakan Seperti itu Di dalam video tersebut Ketika dia Mau bersinar Dia tidak mau Mematikan cahaya orang lain Dia tidak pernah usil Katanya terhadap Karya orang lain Dia berkarya Dengan karya dia sendiri Kata Gus Samsudin Jadak Seperti itu Paham ya teman-teman ya Nah buat pendukung Samsudin Buat penggemar Samsudin Jangan marah Jangan tersinggung Jangan berkecil hati Ya Jangan berasumsi hal-hal yang tidak baik Saya bukan orang iri Bukan orang dengki Apalagi Jumawa Yang saya bahas pun seputar konten Apa yang saya lihat Apa yang saya ketahui Apa yang sudah saya pelajari Sesuai dengan apa yang mereka tunjukkan Itu yang akan saya bahas Saya tidak berani membahas Aik orang di ruang publik Apalagi memfitnah orang Kalau kalian mengatakan Saya memfitnah orang Sudah dari dulu saya hancur Ya Orang-orang yang memiliki nama baik Seperti Samsudin Ketika dicemarkan orang Ketika difitnah orang Mereka akan tempuh jalur hukum Ya Kalau misalnya saya memfitnah dia Tentu Dia akan melaporkan saya Kepada pihak yang berwajib Kalau saya memfitnah dia Tapi kalau bukan fitnah Kalau mereka melaporkan Sama saja mereka bunuh diri Ya Laporan Samsudin terhadap Pesulat merah kemarin Gimana Mental Tidak dapat diproses Karena tidak masuk delit Ya Paham Jadi seperti itulah Teman-teman ya Dan saya akan terus Membahas mereka Ya Akan terus saya bahas Ingat Ya Kebenaran itu Tidak ada versinya Untuk memperjuangkan Sebuah kebenaran Banyak risiko rintangan Yang harus kita hadapi Yang harus kita lalui Gus Nur Syamsun Dengan Samsudin Katanya itu Satu Alumni ya Di tempat Kiai Hamid Ya John Romowo Tapi Si GNS ini pernah mengecek Daftar alumni Di John Romowo Tapi tidak ada Nama Samsudin disitu Jadi seperti itulah Teman-teman Ya Nah ketika saya bahas Samsudin ini Pendukung-pendukungnya Ngamuk-ngamuk ke saya Masuk ke video saya Mencati saya Mencelah saya Menghina saya Ya Lewat kolom komentar Namun Tidak saya Permasalahkan Kenapa Karena ini adalah Ruangan Pabi Siapapun berhak Berkomentar Berpendapat Ya Mari kita berdayakan Kejujuran Mari kita bersatu Kita lawan Kemukaran Kebatilan Kejaliman Yang ada di hadapan kita Ya Yang ada di sekeliling kita Kalau kita tidak bisa Menggunakan Kedua tangan Untuk mencegah Kemukaran Kebatilan Kejaliman Setidaknya kita gunakan mulut Untuk mencegahnya Ya Makanya orang-orang dulu Pernah mengatakan bahwa Balutlah sesuatu yang bersifat batil Dengan agama Niscaya Orang-orang bodoh ini akan percaya Ketika sesuatu yang bersifat batil Dibungkus dengan agama Wow Sangat luar biasa sekali Banyak orang yang akan percaya Ya Kenapa saya tidak menyerang Gus Nur Syamsun Seperti saya serang Samsudin Karena Gus Nur Syamsun Orangnya jujur Dia mengakui bahwa Kontennya adalah Hiburan Settingan Pengobatannya tidak tipu-tipu Tidak menggunakan trik Ya Apalagi masalah biaya Dia tidak memasang tarif Tidak mematok Dikasih Diambil Enggak dikasih Ya tidak apa-apa Dan seperti itu Saya sudah lama sekali Memantau video mereka Video Idris Gus Idris Udah dari dulu saya pantau Kemudian video Samsudin Video GNS Kang Ujang Bustomi Kang Ujang Bustomi Waktu itu langsung Saya tantang Ya Sehingga pendukung-pendukung Kang Ujang pada saat itu Juga mencati saya Namun tidak saya Permasalahkan juga Saya tidak peduli Ya Jadi seperti itu Oke Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan Kalau disuruh bedah konten mereka Satu persatu Untuk membongkar kebohongan mereka Bisa saya bedah Ya Bisa saya bedah Namun itu tidak perlu Kecuali saya sudah ditantang oleh pendukung mereka Oleh pendukung mereka Untuk membuktikan Akan kita bedah nanti Bahkan di video Samsudin Ada beberapa video yang sudah di privat Ya Paham ya Jadi seperti itu Oke teman-teman Itu saja yang ingin saya sampaikan Bila ada kata-kata saya yang salah Mohon diiralat Mohon dimaafkan Mohon dimaklumi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih